Pada soal diketahui Reaksi 2AGNO3 plus Cu menjadi 2AG plus Cu NO3 2 kali Nah yang ditanyakan ini notasi sel volta Notasi sel volta sendiri digunakan untuk menggambarkan rakaian sel volta Dan reaksi reduksi yang berlangsung di dalamnya Nah jadi ini Jadi rumus penulisan sel volta umumnya itu Oksidasi Jembatan garam reduksi Atau anoda Jembatan garam Katoda Nah Maka dari itu kita harus tahu mana yang bertindak sebagai anoda dan mana yang bertindak sebagai katoda Hal itu bisa kita lihat dari reaksi yang berlangsung Yaitu Disini ada ini AGNO3 berarti dia AG plus Disini AG plus Reaksi yang terjadi itu UAG plus Menjadi AG Ini plus E Ini plus E Selanjutnya Cu Cu ini Cu Jadi Cu 2 plus Ini 2 plusnya Plus 2 E Nah ini reaksi yang terjadi pada senyawa Reaksi setengah selnya Nah Dengan demikian kita tahu bahwa AG ini merupakan Katoda Dan Cu merupakan anoda Karena mengalami oksidasi Jadi Penulisan notasi sel voltanya Yaitu Yang anoda dulu jadi Cu S Pembatas fase Jadi Cu 2 plus Akos Lalu tan Jembatan garam Selanjutnya Dilanjutkan dengan Katoda Yaitu AG Plus Akos Pembatas fase Men AG Solid Nah Ini Penulisan Notasi sel volta Yang Benar pada reaksi Di atas Itu Dilanjutkan 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 Terima kasih.